Hai 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 teman-teman online, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vanessa Lasidara Oke, kembali lagi di tutorial makeup Kali ini ya, tutorial makeupnya kita main makeup lagi ke arah Korean look ya Karena serius, aku cinta banget, suka banget sama makeup Korean ya Tapi ini versi ke kuning langsat Jadi kalau kalian tipikal, warna kulitnya itu kuning langsat kayak aku Kalian wajib banget nonton sampe selesai Mari kita mulai aja ke video tutorialnya Oke, step pertama disini seperti biasa Wajah udah skincare-an pastinya Dan ini aku mau kenalin kalian produk yang aku udah bucin banget ya Dan ini dia produknya Oh my god Ini sampe dua, kenapa sampe dua? Karena pemakaian produk yang pertama ini Udah abis, udah abis produknya serius Udah gak ada Gak ada Saking cintanya, saking sukanya Makanya aku beli lagi Aku bakal kasih tau alasannya kenapa aku suka ini produk Sebelumnya mari kita beralih ke alis Oke, kalau bisa lihat ini alis aku seperti biasa Aku mau rapiin dulu ya Pake produk yang aku punya itu dari Samting Jadi let's do Rapikan ya, pake produknya Samting yang ini Namanya adalah Mikrokara Mikrokara brow gel ya Yang clear Oke Kita rapikan dulu ya Ntar aku harus ke belakang jilbabnya biar Jadi pertama aku bakal kayak giniin ya Aku kayak giniin Biar arah bulunya nanti itu lebih rapi ya Digeser ke muka aja ya Gini Kita tinggal Gini aja deh Oke Kalau udah kering selanjutnya mari kita rapikan Dan ini dia Produk yang bakal aku gunakan Yaitu dari Pixi Concelling Base ya Oke Kalau udah sisa Tinggal kita tap-tap aja menggunakan jari ya Di tap-tap aja Concealernya Oke Biar bentuknya lebih bagus ya Lebih nyata Aku bakal pake pensil alis dari Implora Kita fokus Fokus di ujungnya ya Kalau udah selesai Oke alisnya cukup seperti ini aja Dan mari kita tampilkan gintang tamu makeup tutorial hari ini yaitu Taraaa Oke Kenapa aku jadi jatuh cinta banget sama ini produk Sampai aku udah ngabisin satu Karena aku serius udah uji ketahanannya dipake seharian itu aman banget Bisa mengontrol minyak di wajah Selain itu Coverage-nya Gak main-main Produknya lebih ringan daripada foundation Karena namanya adalah Allure Golden Age Poreless BB Caution Itu produk ini juga dilengkapi dengan kandungan Centella Astica Nama kandungan itu udah gak asing banget Apalagi untuk penyembuhan jerawat Itu worth it banget sih Kandungan itu ya Oke by the way ini Aku pilih shade nomor 103 Pake-nya itu kayak gini Itu cakep banget sih Gak bakalan tau kalau produk ini Itu under 100 ribuan Dan pake-nya itu super cakep kayak gini Poreless Focalure ya Lanjut Mari kita lihat Pembuktian Ini produk Oke ini masih baru ya Jadi mari kita lepaskan ini dulu Udah dilengkapi dengan Cerminnya juga Ada sponsnya Kalian bisa lihat ini ya Dan aku bakal kasih lihat kalian Kenapa aku jati cinta sama ini produk Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Oke aku harus ambil produknya baik-baik ya Biar kalian bisa lihat ini produk Ada bekas jerawat kan ini nampak sih Tapi it's oke Kita tinggal giniin aja Oh my god Aku suka banget Dia tuh hasilnya medium to full ya Tapi Warna itu cakep banget Masuk banget Di warnaku Tipikal yang kuning langsat ini 103 ya Namanya medium beige Kalian bisa lihat gak sih Ini bekas jerawat aku langsung ke blur Makanya aku suka banget dan Ini ringan banget di wajah Serius Oh my god Ini cakep Mau nangis Mau nangis Oke Kalian bisa lihat itu kemerahan Dekat hidung aku Apalagi Oh my god Dia kayak Langsung menyatu gitu Dengan kulit Warna-warna yang ada Di wajah kita Yang tidak merata Itu langsung diratain Bekas jerawat aku Itu udah gak nampak banget Kalaupun ada Kalian tinggi build up aja Kalian fokusin ya Di daerah-daerah yang Pengen kalian Tambahin coverage ya Aku coba Satu kali ambil ini aja Satu kali ambil ini ya Kita coba Langsung full coverage banget nih Ini di under eye Aku langsung gak nampak apa-apa Oke Kalian bisa lihat ini hasilnya Udah full coverage Glash on Aku mau pakai dari produknya Focalure Kalian ini Saking bucinnya aku Ini produk udah sampai kayak gini Udah mau abis By the way Aku pakai yang nomor 11 Ini kepake banget Bisa aku gunakan Sebagai blush on Atau aku mau pakai Base ombre Ini cakep banget Oke Kalau kalian yang belum nonton reviewnya Kalian bisa nanti di video ini ya Karena lipstick ini Udah aku review ya First impression Aku pakai produk ini Aku bakal kasih lihat kalian Warnanya Gini aja ya Aku mau sedikit aja disini Oke Untuk blend aku mau pakai jari aja ya Di tap-tap aja Oke aku mau fokusin kayak Bulatan gitu blush onnya disini ya Oke Di tap-tap-tap aja Pelan-pelan Fokusin kayak bentuk bulat gitu ya Oke Bentuk bulat Terus Biar gak aneh Kita tap-tap aja Ke belakang sisanya Kalau dipakai untuk sehari-hari Ini natural banget sih Warna blushnya Kalau udah selesai pakai blush Biasanya untuk sehari-hari Aku comboin Pakai produk ini Ini Dua combo yang menurut aku Worth it banget Perlu wajib banget Kalian cobain sih Sampai Produknya dari Luxe Cream ini Kalian bisa lihat gak sih Ini udah gak ada Udah bopeng Udah kayak gimana Udah mau abis Biar dia lebih awet Aku cuma Kayak giniin aja ya Kayak giniin aja Terus Di tap-tap pakai Kuas Gini Oke Kayak gitu aja Daerah-daerah yang menurut aku Itu wajib banget ya Kayak di under eye Kayak gini Oke Terus Kita coba di sebelah sini lagi ya Kayak gitu aja Produk darinya Luxe Cream Aku cuma Tap-tap Di daerah yang menurut aku Wajib banget Aku Kasih Produk ini ya Kayak di daerah Dagu Hidung ya Dan di atas ini Under eye juga penting Gak semuanya aku Pakain ini ya Di daerah yang menurut aku Dia tuh rawan banget Untuk minyakan Kalau udah Disini aku mau pakai Ini ya Palet dari Beauty Glass Yang Everything Warnanya udah ada banget Disini ya Oke Pertama aku bakal pakai Warna yang ini ya Warna yang ini Oke Pakai warna ini Aku baurin Di seluruh kelopak mata Aku baurin juga Di bawah mata ya Warna kedua aku bakal Warna pertama kan yang ini Warna kedua aku bakal gunakan Warna yang ini Oke Tapi aku fokusin Aku nggak pakai Seluruh kelopak ya Aku hanya fokusin Di daerah yang Bagian kelopaknya Yang ini Dekat Dengan Bulu mata ini Oke aku bakal kasih liat Kalian aku pakainya Kayak gimana Bentar ya Disini Oke Pakainya disitu Jangan lupa Di bawah mata Selanjutnya Aku mau pakai Warna yang ini ya Warna yang agak Merah ini Aku fokusin Disini ya Disini Disini Oke Kalau udah selesai Warna terakhir Aku bakal Gunakan yang Disampingnya ya Yang warna ini Oke Ini agak Simer gitu ya Tinggal kita Taruh di atas Kelopak mata Eh Gini aja Oke Aku pakai jari aja Untuk bagian atasnya ya Jangan lupa Di bagian bawahnya Aku mau pakai Kuas aja ya Disini Aku apply Udah Sesimpel itu aja sih Untuk makeup matanya Selanjutnya Aku mau pakai Eyeliner Dan Eyeliner kali ini Dari Maybelline ya Dari Maybelline Lip Tattoo Kalian bisa lihat Ini Ujungnya Oh my god Super Super Tipis banget Jadi Kalau kita mau Bikin wing Eyeliner Itu lebih mudah Setipis itu aja Aku gak mau terlalu Yang Waa Wingnya itu agak panjang Tidak Untuk bagian dalamnya Aku mau pakai Produk dari Focalure Yang ini ya Eyeliner pencil Warna coklat Aku borin aja Di atasnya Kayak gini Oke Dan aku mau cobain Trick yang Pertama aku bakal Sisir Bulu mata ke bawah Aku gak jepit sama sekali ya Baru kita naikin ke atas Sisir ke bawah dulu Bulu matanya Oke Oke finally Makeup matanya udah selesai Kalian bisa lihat ini Setelah pemakaian mascara itu ya Selanjutnya Mari kita Kontur hidung dulu ya Biar Tampilan Mancungnya itu dapet Filming itu dapet banget Kontur-kontur hidung Aku pakai perluk yang dari ini ya Beauty Tears Kalian bisa lihat Saking sering dipakai Makanya udah bolong Bopeng kayak gini sih Oke Kalau udah jadi Konturnya tuh kayak gini aja Aku bakal pakai Hal lighter ya Dari ini ya Berubah sari Karena Ini super natural banget Semurut aku warnanya Selanjutnya aku tambahin Pakai kuasa aja Lebih rapi Disini Selanjutnya Aku menambahin blush Aku pakai yang ini Dari implora Cheek and blush on ya Cheek and plora Cheek blush on Dan kalian bisa lihat ini Oh my god Makeup-makeup Kayaknya udah mau habis Semua Karena Saking sering dipakai Dan aku suka sih Oke Aku tambahin sedikit ya Oke Cantik banget sih Serius warnanya Oh super soft banget Masih pakai ini ya Pakai palette yang contour Tadi aku mau Campurin dua warna ini Buat aku rapiin disini Selanjutnya mari kita Beralih ke lipstick Untuk lipsticknya disini Aku Mau pakai ini Ya Sebagai base ombre Ntar kalian bisa lihat Tonanya Oh my god Ini cakep banget Serius Oke Kita hakein ya Bukan makeup Korea Kalau nggak Lipsticknya itu Nggak di ombre Oke Untuk bagian dalamnya Aku mau pakai dari ini ya Cheek and lipstick Implora Dan aku mau Taruh di Bagian dalam Tinggal aku Bawarin aja Gunakan jari Pakai produk yang dari ini Sudah selesai Selanjutnya aku mau ganti baju dulu ya Biar tampilannya itu lebih beda Oke this is panel look Untuk tutorial makeup hari ini Oh my god Super cantik banget Masya Allah Cake banget sih Menurut aku Korean look Glowingnya dapet Terus simple nya dapet banget Dan ombre nya pun simple Super simple Oke sekian dari tutorial makeup hari ini Semoga Look ini bisa menginspirasi kalian Untuk yang mau bikin Make up Korean look Tapi warna kulitnya itu Kuning langsat ya Jadi seperti biasa Untuk kalian yang mau tau Lebih detail Peruburuk apa yang aku pakai aja Untuk makeup tutorial hari ini Kalian bisa langsung cek aja Di description box Karena aku bakal taruh link juga Biar kalau kalian mau beli Nggak usah ribet Tinggal klik link aja ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih